selamat menikmati yang ada dalilnya katanya adalah bahwa jarak antara jamaah itu seperti besarnya anak seekor unta apa pernyataan ini benar Ustaz? anak seekor unta adalah tentu kita katakan bahwa tidak benar jarak antara satu jamaah yang satu dengan jamaah yang lain sejarak anak unta anak berarti berapa meter itu anak unta panjang juga itu anak unta ini sangat kita sayangkan ada bahkan salah satu tokoh nasional pimpinan sebuah ormas di Indonesia dia mengatakan tersebut aja jaring sosial di Youtube dia mengatakan bahwasannya katanya itu merafatkan itu tradisi Arab jangan dibawa-bawa ke Indonesia ya seperti di Masjidil Haram itu kan katanya harus rapat itu tradisi Arab bukan ya tradisi kita umat Islam Indonesia itu tidak rapat katanya begitu jadi subhanallah sampai merafatkan soff pun kemudian dia katakan ini bagian dari tradisi Arab padahal jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda sawwu sufufakum fa inna taswiatas sufufi min temamis sholah ya demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tarosu tarosu artinya rapatkanlah rasu artinya rapatkanlah dempetkanlah ya ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah tidak benar apalagi kemudian seperti jaraknya apa namanya seekor anak unta ini anak unta itu kalau kita apakah yang dimaksud panjangnya atau lebarnya gitu kalau panjangnya mungkin bisa ya bisa anak unta bisa satu meter satu meter paling kecil ya anak unta kalau lebarnya ya minimal ya minimalnya mungkin setengah meter gitu kan dan kita sayangkan pernyataan-pernyataan seperti itu bahkan ada di salah satu perguruan tinggi juga di apa namanya sebuah universitas atau perguruan tinggi islam dosennya ketika ada salah seorang ikhwah yang menjadi imam di masjid kampus tersebut dan menyuruh jamaahnya ya untuk merapatkan sof langsung dia protes ya katanya tidak perlu rapat-rapat itu di zaman nabi suruh rapat itu karena masjidnya sempit ya karena masjidnya sempit kalau kita disini kata masjidnya masih luas masih kosong terserah jadi dia pahami bahwa meluruskan dan merapatkan sof itu di zaman rasulullah karena masjidnya sempit jadi kalau masjidnya masih apa namanya luas masih longgar seakan-akan perjamaah dua meter pun tidak jadi masalah ini tentu adalah pemahaman-pemahaman liberal seperti ini ya adalah yang apa namanya perlu kita luruskan perlu kita luruskan Wallahu ta'ala alam sallallahu wassalam lainnya bine